Terkuak beragam cara keji Kobda M buat habisi istri sendiri. Pesona wanita idaman bikin lupa diri. Bukan hanya membayar orang untuk menembak istrinya sendiri, Kobda M rupanya juga pernah mencoba beragam cara keji lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Lutfi, di Mapolda Jateng pada sering 25 Juli 2022. Mulanya, Irjen Ahmad mengungkapkan, pihaknya telah mengamankan lima tersangka, yaitu Sugiono alias Babi dan Poncho Ajinugroho sebagai eksekutor. Lalu, Supriyono dan Agus Santoso sebagai pengawas, sementara penyedia dari senjata api untuk penembakan bernama Dwi Sulistiyono. Irjen Ahmad melanjutkan bahwa pada Senin 18 Juli 2022 pukul 8, para tersangka telah melakukan pematangan tempat kejadian perkara. Lalu, katanya pada pukul 11 lewat 38, penembakan pun dilakukan oleh eksekutor yaitu oleh Sugiono alias Babi. Ahmad mengatakan, setelah penembakan dan korban dibawa kerubah sakit, sang suaminya yaitu Kopda M menghubungi eksekutor melalui sambungan telpon. Kemudian jelasnya, Kopda M memberikan uang kepada eksekutor di sebuah minimarket sejumlah 120 juta rupiah. Upah tersebut pun, kata Irjen Ahmad, telah dibagi oleh kelima tersangka. Menurut keterangan tersangka, Ahmad mengatakan bahwa sebulan yang lalu, Kopda M juga telah memerintahkan Sugiono untuk merencanakan cara lain untuk mencelakakan R. Ada pun metode yang telah direncanakan adalah peracun, mencuri, hingga menggunakan cara santet. Beragam cara kerja yang dilakukan, Kopda M menyingkirkan R hanya agar ia bersama wanita idaman lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!